Nah sunnahnya ketika kita Berbuka, bilang bismillah Bilang apa? Bismillah Kemudian yang pertama kita Buka dengan rutob Rasulullah membuka puasnya dengan apa? Rutobat Kalau tidak ada rutobat, tamarot Baru kemudian rutob itu korma yang masih Coklat-coklat Kalau sudah tidak ada pakai korma tamar Tamar itu yang hitam itu Kalau tidak ada, hasa, sawat, minma Kalau tidak ada, Rasulullah minum air Jadi sunnahnya korma dulu, baru air, air putih Korma dulu Apakah harus ganjil? Tidak harus ganjil Datang korma dalam jumlah ganjil Kata Syekh Ustazim Rahimahullah Cuma ketika hendak makan korma Ketika hendak sholat, eat Dan tidak dikiaskan Tidak dikiaskan oleh ikatnya, yang penting makan korma Dua, empat, lima, tujuh Terserah, dua belima Tidak ada masalah Kalau kita korma Kalau saya korma buka puasanya Sekedar syarat saja Pokoknya satu, dua selesai Langsung saya ambil gorengan Tapi kalau di Madinah Orang-orang Arab itu menikmati korma Mereka makan korma Satu sampai tujuh Sampai mereka nikmati Benar-benar korma itu makanan Keusakaan mereka Kalau saya tidak terlalu ya Mereka korma satu, dua, tiga Langsung tahu isi ya Tapi maksud saya Kita jalani sunnah Jalan kenapa? Sunnah Terus Ustaz boleh berdoa Dengan doa misalnya Ada khilaf tentang hadis ini Tapi tidak ada masalah Baca saja Tapi setelah kita minum Setelah kita minum Tadi Bismillah Makan korma Dan gorengan Kita minum Setelah minum kita bilang Kalau kita boleh berdoa Orang berdoa Doa asalnya doa bebas Tapi tidak dikatakan itu Hadis Nabi Karena hadisnya daif Terutama orang juga Para ulama juga Bermudah-mudah dalam hadis yang daif Kalau hanya sekedar Doa disyariatkan Terima kasih